Hai jadi ya teman-teman enggak usah ragu untuk pakai ini pakai pakai aja di tahun 2023 enggak usah takut apa ya ketinggalan zaman atau apalah yang pastinya ini masih jos temen-temen apa-apa guys Hai habis lagi guys uh Oh hui awas tipis uh lekerbuk bagaimana wuhu Oke, done guys. Mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia. Dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman. Jadi, kemarin kebetulan ada salah satu teman kita bertanya. Mengenai joran light jigging yaitu dari Trisula ya, teman-teman. Jadi, masih banyak yang belum tahu juga rupanya. Seperti apa sih joran Trisula light jig pro series ya. Nah, ini di tipe pro series ini kalau saya tidak salah ini upgrade setelah Daido mengeluarkan Trisula yang pertama. Lalu, kedua kalau saya tidak salah ini yang ketiga yang dikeluarkan oleh Daido ya. Teman-teman di joran tipe jigging dari Daido yaitu Daido Trisula light jig pro series. Bahkan terakhir kemarin juga sudah di upgrade lagi. Ada yang gen terakhir kemarin ada Trisula midnight ya. Seri terbaru. Itu juga ramai. Diburu para angler dan bahkan saya juga kehabisan stok kemarin ya barangnya. Karena memang banyak peminatnya. Oke, sekaligus menjawab apakah masih worth it joran ini di tahun 2023 dan masih mampukah bersaing dengan joran-joran atau brand-brand pendatang baru yang semakin banyak bermunculan ya, teman-teman. Jawaban saya kalau untuk joran ini masih josh, teman-teman. Masih oke. Ini salah satu joran kesayangan saya juga yang sering dipakai untuk mancing ya di laut yang pastinya menggunakan teknik light jigging. Ini nyaman dipakai teman-teman. Oke. Jadi yang belum tahu seperti apa. Sebenarnya saya sudah review ya. Joran Trisula ini sudah saya review tapi nggak apa-apa karena masih ada teman kita yang belum tahu seperti apa sih penampakan jorannya. Karena banyak pemancing atau teman-teman kita yang baru menggeluti di hobi mancing ya. Jadi belum begitu paham mengenai joran, teman-teman. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Ini bukan baru. Ini joran pakaian saya pribadi, teman-teman. Di Trisula Pro Series, dia tidak menggunakan busa Eva di bagian bat, teman-teman ya. Dia tidak menggunakan busa Eva. Beda dengan di Trisula Gen 1 ya. Dia masih menggunakan Eva. Jadi dia menggunakan bahan fiber seperti monocoque seperti ini. Ini penampakan lebih dekatnya, biar teman-teman lebih jelas. Ini menggunakan bahan seperti fiber ya. Joran light jig yang pastinya seperti ini. Ini ada aksesoris. Gold. Nah, di sini tertulis Pro Series. Ini yang Trisula Pro Series, teman-teman. Karena di Real Sheet, sistem locknya ada motif serat karbon, teman-teman. Seperti ini. Untuk Real Sheet langsung dari brand Daido. Ada Eva sedikit di atas Real Sheet. Hanya di bagian atas. Dan join shocknya. Ini dia penampakan di joran. Daido Trisula Pro Series. Nah, kalau untuk blank atau di bagian atas menggunakan karbon solid, teman-teman. Yang pasti seperti ini. Dia menggunakan solid karbon. Nah, dia tidak berlubang padat untuk blanknya, teman-teman. Jadi, yang pasti kelebihannya lebih kuat. Oke, jadi di joran ini. Di bagian top session dipasang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ringgit di joran Trisula Pro Series ya. Dan di joran Trisula ini sudah menggunakan ringgit Fuji ya, teman-teman. Sudah menggunakan ringgit Fuji. Jadi, lebih aman kalau teman-teman pakai diesel water atau mancing di laut. Lebih tahan korosi. Tapi, bukan berarti tidak korosi ya. Teman-teman semua itu kembali ke bagaimana cara teman-teman memperlakukan piranti atau alat pancing teman-teman semua. Jadi, sudah paham ya. Menurut saya ini masih ganteng. Masih josh. Masih berani. Masih mampu bersaing dengan kelas-kelas di harga yang sama. Dan brand-brand yang banyak bermunculan atau pendatang baru. Jadi, kelemahannya hanya sedikit kurang untuk life lifting ya. Life lifting ya. Liftingnya, daya baliknya agak sedikit kurang kalau di karbon solid. Tidak seperti di karbon hulu yang lebih cepat untuk daya baliknya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman tidak usah ragu untuk pakai ini. Pakai-pakai saja di tahun 2023. Tidak usah takut ketinggalan zaman atau apalah yang pastinya ini masih josh, teman-teman. Oke? Jadi, tidak usah panjang lebar saya menjelaskan joran ini. Karena menurut saya joran ini joran sejuta umat. Banyak yang tahu, banyak yang pakai. Dan joran pernah viral juga di masanya. Dan memang banyak penggemarnya atau banyak pecintanya di joran ini, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Jadi, kalau teman-teman masih belum begitu paham dengan joran Trisula ini. Jadi, bentukannya seperti ini tadi. Ini generasi yang ketiga, kalau saya tidak salah. Sebelum kemarin Daido meluncurkan Daido Trisula Midnight yang terbaru. Silahkan dipakai. Tidak usah gengsi, tidak usah malu. Hajar-hajar saja. Dan kalau untuk speknya, ini mantap. Ini di PI-13, setara 10-30LB, teman-teman. Bisa dipakai ikan jik maksimal 150 gram. Dengan power maksimal 10 kilogram joran ini. Saya juga sudah pernah membuktikan sendiri ya, untuk joran ini. Pernah saya pakai mancing jiking juga. Dengan menarik ikan. Ya, walaupun tidak besar-besar amat. Tapi menurut saya, ya lumayan lah ikannya, tarikannya, teman-teman. Recommended. Oke, teman-teman. Mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ini, agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Next, video berikutnya. Nanti saya akan review ada joran dari Tornado. Di tipe jiking juga. Jadi, yang pastinya pantangin terus di channel Daniel Pancing. Oke, tetap jaga kesehatan. Dan tetap salam. Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.